Dua orang ini belakangan banyak diulik warganet. Mereka adalah Indra Kens dan Doni Salmanan. Publik menyebutnya Crazy Rich, yang kemudian jadi tersangka kasus investasi bodoh. Indra Kens lebih dulu jadi sorotan setelah 8 korban aplikasi Minomo dengan total kerugian 3,8 miliar rupiah melaporkannya ke polisi. Doni Salmanan juga terjerat kasus serupa. Iya, jadi tersangka kasus dugaan penipuan berkedok trading di platform Quotex dan meraup 80% dari kekalahan para membernya di platform itu. Nggak cuma mereka, Satga Swaspada Investasi juga memeriksa influencer lain yang diduga kerap memasarkan produk binary option dan broker illegal. Ada Vincent Raditya, Erwin Laisuman, dan Kenneth William. Para afiliator ini punya satu kesamaan, gemar flexing kekayaan di Medsos. Mereka membuat personal branding sebagai anak muda sukses dan tajir melintir. Ya ini nominalnya bisa lah, bisa beli mobil, bisa beli rumah lah kayaknya ya. Bisa lah. Jadi ya inilah pajak yang mau kita bayarkan nanti. Jam tangan ini bukan jam tangan harga 100, 200, 300, 400 ya guys ya. Ini saya beli seharga 700 juta lebih ya. Istilah flexing sudah bergaung sejak 1990. Ia setara dengan pamer dan membual. Tujuan utamanya? Ya, membuat orang lain berkesan. Di dunia pemasaran, flexing atau bragging bukanlah hal baru. Riset menunjukkan membual bisa meningkatkan kesuksesan sebuah usaha hingga 66%. Sadar atau tidak, Indra dan kawan-kawan melanggengkan teknik marketing semacam ini. Tujuannya bukan menjual produk, tapi untuk citra dan kepercayaan atau trust. Ini karena membangun reputasi dengan flexing masih jadi cara terbaik untuk diingat di media sosial. Terima kasih telah menonton!